Hai guys, kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian daily makeup protein aku kalo misalkan aku pergi itu yang nyantai aja jadi bukan untuk formal karena daily makeup untuk formal ada sendiri so aku langsung mulai aja disini aku udah pake tuner biasanya setelah aku pake tuner aku pake face mist kayak ini aku kecok tinggal disemprotin aja karena kulit aku kering, jadi aku biasanya super super menghidrasi kulit aku jadi tinggal ditap-tap aja kayak gini aku mau pake ini pelembab, kalo aku sih pelembab itu haru by the way kalian liat gak sih rambut aku tuh pendek banget nih kemarin kan aku minta dipotong agak ini sih, yang bawah itu dibuang-buang terus sama ayahku tuh kayak langsung dipangkas, kayak pangkas semput jadi tinggal segini taruh disini bedak aku selalu pake kayak gini kalo pake bedak tabur itu jatuhnya lebih ringan karena biasanya aku pedih kayak gini tuh nyantai aja kalo misalkan cuman kemana ya ya pokoknya nyantai aja sih aku tuh jarang bikin makeup tutorial soalnya viewers aku tuh kebanyakan kayak yang lebih suka nonton review gitu loh jadi bukan yang gak mau bikin makeup tutorial nanti kalo misalkan yang ini banyak yang nonton lumayan gitu lah viewnya aku bakalan aku bakalan bikin kayak kalo formal tapi pake belasan tuh biar biar lebih seger gitu oh iya aku tuh mau bikin makeup challenge kayak udah kepikiran gitu itu satu cuman aku gak tau kalian bakalan suka atau enggak kok kalian ada idea buat makeup challenge yang mungkin kalian suka mungkin aku bisa bikin kalian bisa bantu komen di bawah apaan kan aku bakalan baca ini baru dari wear and wild tuh warnanya tuh cantik-cantik banget ini tuh kayak dupe nya Anastasia Moderna Sun Palette sebenernya aku tuh beli ini karena aku gak punya dua warna ini nah jadi aku beli palette ini deh dan ini tuh kayak harganya affordable dan aku kayak sempet swatch dan aku suka pake warna yang ini dulu transition gitu ini warnanya muda ini falloutnya dikit banget tinggal ditaruh di eyelid meskipun ini tuh kayak daily yang lebih santai aku tetep pake eyeshadow kenapa? karena eyeshadow itu adalah di dalam makeup ya menurut aku dianya paling lama habis kalo kalian suka dengan highlighter ya highlighter yang paling lama habis karena kan kalo highlighter dipakenya cuman kayak seupil-upil gitu kan soalnya waktu dulu aku kerja kantoran aku tuh bisa ngabisin palette eyeshadow itu dalam waktu 4 setengah bulan tapi kan dipakai setiap hari bahkan kalo pergi keluar bareng temen-temen pun juga pake itu lagi kan palette Maybelline itu aku bisa habis 4 setengah bulan dan sekarang aku udah gak bisa ngabisin beberapa palette yang aku punya karena udah gak kayak gitu lagi kan ultimitasnya dan eyeshadow itu juga punya masa expired jadi harus kalian pake setiap hari pun kalo cuman dikit-dikit yang nyatanya gitu tuh gak bakalan habis gitu loh jadi dipakai aja terus kalo misalkan untuk alis aku mager biasanya kalo perginya gak terlalu formal paling cuman aku spooliein kayak gini aja udah kayak gitu aja terus aku juga males pake mascara sebenernya males buat ngehapusnya tuh bilang aku lebih pake vitamin kalo gak terlalu formal ini tuh tutupnya biru tapi isinya aku bikin sendiri ntar aja ya aku bikinin videonya tersendiri gitu loh nih jadi kayak gini ini pun sebenernya juga udah keliatan gitu loh kalo kalian melihat aku udah gak keren pake mascara banget kayak ada gitu sebelum ke listik aku bakalan tambahin bedak lagi aja biar lebih awet biasanya aku pake listik tapi kayak gini aja yang penting ada warnanya nah udah selesai ya jadi di lip makeup aku kayak gini aja kalo misalkan untuk acara yang gak formal kayak lebih keno makeup-makeup gitu nah nanti kalo misalkan video ini udah banyak yang nonton aku bakal bikin makeup tutorial lebih seringin lah ya jadi terima kasih udah nonton semoga videonya menginspirasi and I'll see you soon bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax